Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tang San dan Xiaowu menuju akademi untuk menghadiri pemilihan ketua perkumpulan Master Roh Di tengah perjalanannya, mereka memutuskan untuk mampir dulu makan bakpao di warung Bujazim Lalu saat mereka sedang makan, tiba-tiba ada konvoy lewat yang ternyata adalah rombongan Pak Wali Kota Di sini Xiaowu tampak kesal melihat kelakuan pemimpin yang harusnya memperdulikan warganya, malah seenaknya dan semena-mena Untung di Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya Akhirnya sebelum melanjutkan perjalanannya ke akademi Mereka memutuskan untuk membantu Bujazim pemilik warung bakpao itu untuk membereskan dagangannya Sesampainya di akademi, Tang San mendapat kabar kalau pemilihannya diganti ke pagi hari Dan anak Pak Wali Kota telah terpilih menjadi ketua perkumpulan Master Roh di akademi tersebut Lalu, Tang San melihat sesuatu yang mencurigakan dan memutuskan untuk mengikutinya Setelah dia berhasil menyelinap Ternyata, anak Pak Wali Kota sedang mengambil cincin roh dari monster roh yang sebelumnya telah dipotas Diracun Singkat cerita, Tang San meminta bantuan Master Xiao untuk mendapatkan cincin roh yang cocok untuknya Di sini Master Xiao menggunakan roh pelindungnya yang bernama Lao Sen Pau Sejenis anjing, tapi babi, tapi anjing Untuk ditukar dan mendapatkan tanda masuk ke hutan berburu Hutan para monster roh berada Dan saat Tang San dan Master Xiao berhasil masuk ke hutan berburu Mereka diserang oleh monster roh serigala kegelapan yang memiliki cincin roh berwarna putih Di sini Master Xiao menjelaskan kalau warna cincin itu menunjukkan umur dari monster roh tersebut Cincin monster roh puluhan tahun berwarna putih Ratusan tahun berwarna kuning Ribuan tahun berwarna ungu Puluhan ribu tahun berwarna hitam Sementara ratusan ribu tahun berwarna merah Lanjut, di saat yang bersamaan Anak Pak Wali Kota pergi ke asrama tuju untuk mencari Tang San Di sana dia mendapatkan info kalau Tang San pergi ke hutan berburu Dia lalu segera pergi menyusul mereka Kembali ke hutan berburu Ternyata Xiaowu dari tadi menyelinap di gerobak Tang San Dan mendengar semua percakapan Master Xiao dengan Tang San Dan gak lama berselang Ternyata kelompok serigala yang dibunuh sebelumnya datang dan mengejar mereka Xiaowu lalu mengajak Tang San kabur dan meninggalkan Master Xiao Di sini diperlihatkan kalau Xiaowu mencurigai Master Xiao yang ingin menipu Tang San dan memanfaatkannya Untuk bahan penelitiannya saja Di sisi lain Rombongan anak Pak Wali Kota juga sudah berhasil memasuki hutan berburu Dengan mengandalkan tanda keluarga bangsawan Yang bisa membuat anak Pak Wali Kota pergi kemana saja sesuka hatinya Singkat cerita Mereka menemukan jejak roda milik Tang San dan mengikutinya Lalu diperlihatkan mereka berhasil menemukan Tang San dan Xiaowu yang sedang bersembunyi Dan terpisah dari Master Xiao Anak Pak Wali Kota yang kesal karena Tang San selalu mempermalukannya di depan umum Mengancam akan menghabisinya di sana Namun jika dia bersedia menyerahkan Xiaowu dan bergabung menjadi bawahannya Dia akan memaafkannya Lalu tiba-tiba Dari arah semak Lao Sen Pau muncul roh pelindung milik Master Xiao Dan diikuti oleh monster roh ular yang diperkirakan sudah berumur 400 tahun Ternyata dari tadi Master Xiao melihat mereka dihadang oleh anak Pak Wali Kota Dan memancing ular itu keluar untuk mengalihkan perhatian mereka Selanjutnya diperlihatkan rombongan anak Pak Wali Kota yang memutuskan untuk mundur Lalu ular itu menyerang Master Xiao dan Tang San Dan disini kita diperlihatkan dengan animasi yang sudah seperti film Indosiar yang sangat memanjakan mata Hiran saya film baru loh padahal masih anget Singkat cerita Berkat jurus-jurus yang telah dipelajarinya Tang San berhasil mengalahkan roh monster itu dan mendapatkan cincin roh pertamanya Setelah melihat Tang San mengalahkan ular tersebut Anak Pak Wali Kota balik lagi dan ingin menyerangnya Disini karena Tang San baru saja menyerap monster roh yang cukup kuat Dan menyebabkan tubuhnya agak kewalaan Master Xiao menolong mereka untuk melarikan diri Dengan memanggil Lao Sen Pau dan menyerangnya dengan asap beracun Akhirnya Tang San dan Xiao Wu berhasil melarikan diri Singkat cerita Master Xiao lalu dibawa ke akademi oleh gerombolan anak Pak Wali Kota Dan diancam akan dipenggal bulu hidungnya jika Tang San tidak muncul Dan di sisi lain Tang San yang telah tersadar Berhasil menyatukan roh pelindungnya dengan monster roh yang baru dibunuhnya Hal itu membuat tali akarnya menjadi beracun Dan Xiao Wu juga mendapatkan cincin roh dari kucing hutan yang sebelumnya mereka temui Singkat cerita Setelah mereka kembali ke akademi Disini mereka diberitahu oleh Wang Sheng Dimana Master Xiao ditahan Tang San dan Xiao Wu lalu memutuskan untuk pergi menyelamatkannya Lalu setelah mengikuti arahan dari Wang Sheng Diperlihatkan mereka berhasil menemukan Master Xiao Namun Xiao Wu malah terkena jebakan listrik yang sebelumnya telah dipasang oleh anak Pak Wali Kota Di tengah kebingungannya Tiba-tiba anak Pak Wali Kota muncul dengan membawa Wang Sheng Ternyata Dia menyuruh Wang Sheng untuk membuat Tang San datang kesini Dengan ancaman keluarganya akan dibunuh jika tidak menurutinya Anak Pak Wali Kota lalu berkata kalau dia akan membebaskan mereka semua Dengan syarat Tang San harus mengenalkannya kepada Su Yun Tao Orang dari Balai Roh Pelindung di part 1 kemarin Dan menjadi bawahan anak Pak Wali Kota selamanya Lalu diceritakan disini Tang San menolak permintaan anak Pak Wali Kota Dan memilih untuk membebaskan mereka semua dengan caranya sendiri Dengan bermodal tekat yang kuat dan Roh Pelindungnya yang baru saja upgrade skill Dia lalu mencoba untuk membuka kurungan listrik tersebut Dan akhirnya dia bisa membuka kurungan tersebut Walaupun hal itu menyebabkan Roh Pelindungnya musnah Dan menurut teori Master Xiao Tang San harus menyerap cincin monster roh bertipe tanaman Untuk membangkitkannya kembali Selanjutnya mereka melarikan diri dengan bantuan dari Roh Pelindung milik Master Xiao Yang membuat semua orang yang ada di sana pingsan Lalu Wang Seng yang lebih dulu tersadar dari efek racun milik Master Xiao Memanfaatkan momen tersebut untuk membalaskan dendam keluarganya Dan membunuh anak Pak Wali Kota yang masih setengah sadar Diceritakan disini karena tidak ada saksi yang melihat kejadian itu Maka Tang San lah yang dituduh sebagai pelakunya Singkat cerita Mereka bertemu dengan ayahnya Tang San di rumahnya Ternyata selama ini diam-diam dia mengikuti Tang San Dan dia juga melihat kejadian yang sebenarnya terjadi Ayahnya lalu menyuruh Tang San dan Xiao untuk melarikan diri Dan ternyata disini diceritakan bahwa Ayah Tang San dulunya adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia Douluo Dan karena suatu alasan Dia memutuskan untuk mengasingkan diri Dan membesarkan Tang San di sebuah desa terpencil Lalu diperlihatkan dia membuka sebuah sekel Yang di dalamnya terdapat monster roh bertipe tanaman yang berumur 600 tahun Yang sudah dipersiapkan oleh ibunya Tang San sebelum meninggal Di lain sisi Tang San memiliki pemikiran lain Disini dia menemui kepala desa dengan niat untuk menyerahkan diri Karena dia merasa tidak membunuh siapapun Pak kepala desa akhirnya menuruti permintaan Tang San dan bersedia menjadi penengah Selanjutnya diperlihatkan utusan dari wali kota yang telah sampai di desa bersama prajuritnya Disini dia berkata kalau nyawa Tang San dan Xiao saja tidak cukup Untuk membalaskan kematian anak dari wali kota Dia lalu membawa mereka menuju rumah Tang San Dimana dia bermaksud untuk membunuh ayahnya Tang San juga Sesampainya disana Mereka hanya menemukan Master Xiao sendiri Karena ayahnya Tang San sudah lebih dulu pergi ke kota untuk membereskan akar masalah Dengan kata lain menghabisi wali kota sendirian Lalu, Master Xiao langsung pergi ke dalam untuk membangunkan monster roh rotan hantu Yang sebelumnya telah dibuka segelnya oleh ayahnya Tang San Master Xiao berniat untuk mengalihkan perhatian mereka semua dengan memanfaatkan monster roh tersebut Dan setelah monster roh itu terbangun dan mulai menyerang orang-orang di depan rumah Tang San Diperlihatkan disini Tang San memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan menyusul Master Xiao ke dalam rumahnya Disini Master Xiao menjelaskan tentang monster roh rotan hantu tersebut Yang dapat menjadi cincin roh kedua Sekaligus membangkitkan lagi roh pelindung rumput miliknya yang telah musnah Dia menyuruh Tang San memanfaatkan monster itu untuk mengalahkan anak buah pak wali kota Dan mengambil cincin rohnya saat monster itu melemah karena menerima serangan anak buah pak wali kota secara terus menerus Singkat cerita Berkat kerjasama yang mantap Mereka dapat memanfaatkan kemampuan dari monster roh tersebut Dan akhirnya bisa mengalahkan anak buah pak wali kota Sekaligus membuat monster rohnya melemah Lalu giliran Tang San mengambil cincin rohnya dengan menebang pohon tersebut Singkat cerita Dia akhirnya bisa mendapatkan cincin roh keduanya berkat bantuan Master Xiao Namun saat Tang San sedang berusaha menyatu dengan cincin roh keduanya Dia terlihat kesakitan dan berkat bantuan dari Xiao Wu Tubuhnya mendapat sedikit tambahan kekuatan untuk menahan beban dari cincin roh tersebut Dan setelah Tang San akhirnya bisa menguasai cincin roh barunya Selain roh pelindungnya bangkit lagi Dia juga mendapatkan upgrade skill baru Dimana dia memiliki efek parasit dari cincin roh rotan hantu yang baru saja dia kalahkan Di lain sisi Ayah Tang San yang telah sampai di kota terlihat sedang menghentikan rombongan pak wali kota Dia melawan mereka semua seorang diri Dan berhasil mengalahkannya dengan mudah Warga kota yang senang akan hal itu tampak merayakannya Karena mereka tidak akan menderita lagi di bawah wali kota yang jahat Lalu Xin beralih ke rumah Tang San Dimana diperlihatkan mereka sedang beres-beres setelah sebelumnya war dengan bawaan wali kota Disini Master Xiao mendapatkan notifikasi via kontak batin dari ayahnya Tang San Dan menyuruhnya untuk menemunya di luar Ayah Tang San menemunya untuk yang terakhir kali Dengan maksud ingin memberinya obat penyembuhan untuk roh pelindungnya Disini dia juga meminta Master Xiao untuk tidak membocorkan identitas aslinya kepada Tang San Namun, ternyata Tang San mengetahui kedatangan ayahnya Ayahnya Tang San berkata bahwa dia akan memberitahukan semua rahasia keluarga mereka Saat Tang San telah cukup kuat dan menjadi Master Roh yang sesungguhnya Kembali ke dalam rumah Selanjutnya Tang San meminta Master Xiao untuk membimbingnya masuk ke Akademi Roh Laki Disini Master Xiao menyebutkan ada satu akademi yang mungkin masih bisa menerima mereka Setelah dianggap bermasalah dengan pemerintah Akademi yang dimaksud adalah Silangke Tempat dimana orang-orang aneh dan tidak terikat dengan organisasi manapun Disini Master Xiao bersedia mengantar mereka ke sana Dan Tang San lalu meminta Master Xiao untuk menjadi gurunya Setelah bersujud di hadapannya Maka mereka berdua otomatis sudah terikat sebagai guru dan murid Selanjutnya Tang San dan Xiao Wu diperlihatkan sedang ngobrol di luar Diceritakan karena sekarang mereka berdua sama-sama hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga Akhirnya mereka memutuskan untuk saling menjaga dan menjadi kakak adik Awalnya kakak adik lanjut belok ke Oyo lagu lama Singkat cerita mereka sampai ke tempat pendaftaran Akademi Silangke Setelah diminta pembayaran untuk uang gedung Tentu saja Tang San tidak mampu untuk membayarnya Namun karena kejujurannya Mereka akhirnya diperbolehkan masuk Disana mereka juga bertemu beberapa orang yang juga akan masuk ke akademi tersebut So mereka diantar oleh O.C.K Orang yang menjadi panitia pendaftaran Sekaligus murid senior dari perguruan Silangke Berlanjut ke malam hari Penginapan tempat para calon murid akademi itu Tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal Yang mempunyai 4 cincin roh Dia mengaku memiliki dendam terhadap Akademi Silangke Dan berniat membunuh semua yang berhubungan dengan akademi itu Termasuk para calon murid yang baru mendaftar Tang San, Xiao Wu, dan satu lagi calon murid baru bernama Zhu Qing Yang mempunyai roh pelindung kucing gak pake garong Mereka bekerja sama untuk mengalahkan orang tersebut Dan diperlihatkan kalau kekuatan mereka masih tidak sebanding dengan lawannya Namun saat Xiao Wu terkena serangan Karena kepepet, akhirnya Tang San membangkitkan kekuatan gabungan Antara teknik rahasia yang diajarkan oleh ayahnya Dan juga roh pelindung keduanya yang berupa Palu Hou Tian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!